Ini hanya spoiler, maka dari itu, gambar tidak akan sama dengan jalan ceritanya. Terima kasih atas kunjungan Anda, selamat mendengarkan radionya. Itu berubah. Kepadatan manusia telah menyusut, Luofeng menatap kota di bawah saat dia terbang. Hampir tidak ada daerah pertanian dan perkebunan, itu sebagian besar daerah tempat tinggal manusia, pinggiran kota-kota. Kota-kota semuanya sangat indah, langitnya biru dan murni, tanahnya subur dengan tanaman hijau, bahkan di kota-kota yang paling ramai, jarang melihat gedung pencakar langit yang besar, hanya sisa-sisa gedung pencakar langit dari masa lalu. Yang mulia, di mana Anda tinggal saat itu? Dilan tersenyum dan bertanya. Di sana, Luofeng menunjuk ke sebuah kota maju yang jauh, Pangkalan Jiangnan, kota Yangzhou, salah satu dari delapan kota besar, nama tempat ini masih sama, namun telah berubah total. Kota Yangzhou saat ini adalah kota paling terkenal di dunia. Hanya populasi yang tinggal di sana mencapai hingga 20 juta, ditambah sejumlah besar turis, mereka yang mencari sejarah Luofeng dan banyak pemuja, itu membuatnya sangat ramai. Selama renovasi seluruh bumi, status kota Yangzhou telah mencapai tingkat Pangkalan Jiangnan. Kota Yangzhou, tempat tinggal lama Luofeng. Dilan, sebentar lagi, ubah penampilanmu sedikit. Luofeng tersenyum ketika dia melihat pria botak berjubah hitam di sampingnya, kamu jelas bukan manusia bumi yang terlihat seperti itu, itu akan menarik perhatian. Dipahami. Dilan mengangguk, secara bersamaan energi abadinya berdesir dan fitur wajahnya bergerak seperti air, dengan cepat mengambil bentuk pria botak berkulit kuning yang tampak normal, tidak berbeda dengan manusia di bumi, bahkan pakaiannya berubah menjadi pakaian malam kasual. So, so, Luofeng dan Dilan dengan cepat bergegas ke bawah, keduanya tidak meningkatkan keamanan kota, tanpa suara, mereka memasuki jalur di kota Yangzhou. Ini adalah sekolah menengah tempat aku belajar saat itu. Ini adalah jalan yang sering saya kunjungi, masih terlihat sama. Di sana saya dulu tinggal, tempat persewaan. Saat Luofeng dan Dilan berjalan, Luofeng menatap kenangan lebih dari 200 tahun yang lalu, sebagai pejuang alam semesta, ingatannya sangat bagus, dia bahkan bisa mengeluarkan ingatan saat dia masih bayi. Di sini pasti ramai, Dilan menunjuk ke dojo batas yang jauh dan luas. Di situlah saya berlatih, Luofeng tersenyum, saat itu saya adalah salah satu anggotanya. Yang mulia dulu berlatih di sana, dan sekarang Anda adalah pemimpin bima sakti, tidak heran dojo ini sangat ramai. Dilan tersenyum dan menganggup, Luofeng menunjuk ke restoran yang tidak terlalu jauh, Ayo pergi, ke restoran itu untuk makan, aku tidak berharap itu akan ada di sini bahkan setelah 200 tahun. Luofeng memakai kacamata hitam dan berjalan dengan Dilan ke restoran. Setelah masuk, Luofeng dan Dilan menyadari banyak yang berkumpul di dalam, itu berisik dan penuh sesak. Orang-orang di rumah saya suka berkumpul dan mengobrol, tidak ada yang berubah. Luofeng tersenyum dan berjalan ke sudut untuk mengamati kejadian itu. Itu berantakan di dalam, piring dan mangkuk di atas meja pecah, seorang pemuda berambut kuning gemuk memiliki empat pengawal berseragam hitam, pemuda lain dalam pakaian pelatihan menghalangi seorang gadis. Fathian, jangan gunakan latar belakangmu sebagai senjata. Pemuda dalam pakaian pelatihan menggosok bekas darah di mulutnya, menunjuk dengan marah pada pemuda gemuk itu, apakah kamu tidak ingin membersihkan tempat itu, lakukan itu. Mengapa membuat masalah denganku, Yang Zee? Mengapa kamu ingin mengandalkan pengawal bosmu untuk melumpuhkanku? Aku tidak pernah memilihmu, yang memintamu untuk tidak menghormati bosku. Pemuda gemuk itu tertawa dingin, dan kamu masih belum pergi. Dia berpikir di dalam, Yang Zee ini benar-benar meningkat begitu cepat, dia menahan serangan pengawal bos dan tidak lumpuh. Ci, darah mengalir dari dalam pemuda dalam seragam pelatihan, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memuntahkannya. Ah Zee, ah Zee, wanita muda di belakang dengan cepat mendukungnya, apakah anda baik-baik saja, apakah anda baik-baik saja? Tenang, aku baik-baik saja. Pemuda itu mendengus dingin, melirik si gemuk berambut kuning, jika saya tidak menerobos, saya akan benar-benar lumpuh saat itu, HMPH. Namun sekarang kita berada di bawah di tengah-tengah kerumunan besar di kota Yang Zou, itu lemak hanya seorang pesuruh, dia tidak punya nyali untuk mengacaukan segalanya. Si gendut berambut kuning berteriak dingin, Bos, bos, saya bilang untuk membersihkan tempat, mengapa bajingan ini masih di sini? Bos restoran, seorang pemuda kurus hanya tersenyum dan berjalan keluar. Yan Huan, gadis di belakang pemuda berseragam pelatihan menunjuk dengan marah pada lemak, kakakku akan segera datang, jangan terlalu sombong. Buat jalan, sekelompok polisi menjadi sorot lampu saat mereka dengan cepat membubarkan kerumunan, 10 dari mereka dengan cepat mengambil posisi penting restoran. Luo Feng yang berdiri di sudut tidak bisa menahan senyum. Polisi, polisi di bumi sekarang semuanya tampak seperti tingkat dewa perang. Sepertinya benar, bagaimanapun juga, level manusia terlemah di bumi adalah level prajurit. Siapa yang berani membuat kekacauan? Pemimpin polisi, seorang pria jangkung dan kokoh menatap tempat kejadian. Kakak laki-laki, wanita itu tampak seperti dia melihat penyelamatnya, berteriak. Adik perempuan, pria itu melihat bahwa saudara perempuannya tidak terluka, menghela nafas lega. Namun setelah melihat pemuda dalam seragam pelatihan pucat dan dengan bekas darah dipakaiannya, ekspresinya berubah, saudara Yangzi, apa yang terjadi? Kakak, yang gemuk ini membawa orang ke sini untuk membersihkan tempat bosnya, kami tentu tidak akan main-main dengan bosnya, maka kami siap untuk pergi. Namun dia sengaja tidak bisa membiarkan Yangzi pergi dan sengaja mencari masalah, bahkan membiarkan salah satu pengawalnya menyerangnya, untungnya Yangzi terlempar ke lantai satu, dengan kerumunan dan orang-orang di sini, maka mereka tidak berani melangkah lebih jauh. Jika itu di lantai atas, saya takut, takut. Mata wanita itu meneteskan air mata. Pria berpenampilan kuat itu berbalik dan menatap si gemuk berambut kuning. Namun yang gemuk semuanya tersenyum, empat pengawal di belakang semuanya juga tersenyum. Kapten Wang, lemak itu tersenyum. Yan Huan, ketahuilah batasmu, ini adalah kota yang Zou. Jika masalah diledakkan, tidak ada yang bisa melindungimu. Pria itu memerintahkan. Si gendut tersenyum, benar, ini adalah kota yang Zou, kota yang Zou keluarga Luo. Bukan hanya kota yang Zou, seluruh bima sakti adalah milik keluarga Luo. Di sini, siapapun yang mengacaukan keluarga Luo, tidak ada yang bisa melindungimu. Petik 2. Rombongan polisi itu terdiam. Pemimpin polisi itu menatap tajam ke arah si gendut, memerintahkan dengan lembut, adik perempuan, ayo pergi. Setelah itu, ia mendukung para pemuda dalam seragam pelatihan. HMPH. Lemak itu tersenyum ketika dia melihat pemandangan itu. Di sudut restoran, dia sepertinya terhubung dengan keluargamu. Dilan tersenyum pada Luo Feng. Luo Feng juga tersenyum, sepertinya begitu. Tiba-tiba, ada keributan di luar, sekelompok besar orang berkumpul di luar dengan cepat mengelak ketika suara yang kuat bergema, ini kapal jenius keluarga Luo. Sebuah kapal biru tua berdiameter 30 meter turun dari atas, saat turun, banyak pengawal berseragam hitam dengan cepat melompat dan mengepung restoran. Bos ada di sini, ekspresi si gemuk berubah saat tangannya menjadi kabur, dengan cepat mengambil semua piring, mangkuk, dan perabotan yang pecah. Cepat dan bersihkan sampahnya, lemak memerintahkan lembut tentang. Langsung, empat pengawal berseragam hitam di belakangnya bersama dengan sekelompok staff dengan cepat mengambil sampah dan dalam 10 detik, seluruh restoran kosong dan kosong. Permadani baru dipasang dan pada saat ini, pintu kabin kapal di luar terbuka dan seorang pemuda gemuk berambut keriting berjalan keluar dan mendarat, di belakangnya mengikuti seorang wanita menggairahkan berpakaian ungu. Luo Yan Zhang melirik, banyak orang di luar lingkaran penjaga memandang dengan penuh semangat. Itu adalah kejeniusan keluarga Luo, Tuan Luo Yan Zhang. Ini Tuan Luo Yan Zhang. Lihat, alisnya sangat mirip dengan pemimpin Luo Feng. Hmm, saya datang ke kota Yang Zhou untuk liburan, ini pertama kalinya saya melihat orang-orang dari keluarga Luo. Kerumunan di sekitar gempar. Luo Yan Zhang sangat tenang tentang masalah ini, sebagai keluarga pemimpin Bima Sakti, dan karena Luo Feng, bahkan bangsawan kerajaan Gunung Naga Hitam tidak berani tidak menghormati keluarga Luo. Dan peradaban alam semesta tingkat dasar di sekitarnya semuanya memuja dan sangat menghormati keluarga Luo. Meskipun mereka tidak membentuk keluarga kerajaan, namun, di mata manusia di bumi, pemimpin Bima Sakti keluarga Luo mirip dengan bangsawan. Sebagai keluarga yang dimulai dari Luo Feng lebih dari 200 tahun yang lalu, dibandingkan dengan keluarga kerajaan lebih dari 1 juta tahun yang lalu, anggota keluarga Luo Feng jauh lebih rendah dibandingkan dengan mereka, hanya laki-laki dalam keluarga saja hanya berkisar ratusan. Oleh karena itu, untuk benar-benar melihat anggota keluarga sangat jarang. Nana, ayo masuk. Luo Yan Zhang tersenyum pada gadis itu. Saya selalu ingin datang ke sini, saya dengar sudah ada di sini sejak sebelum Nirwana Agung. Gadis yang menggairahkan itu berkata dengan penuh semangat. Luo Yan Zhang tersenyum dan mengangguk. Dua masuk berdampingan. Di dalam restoran, rombongan polisi itu belum sempat pergi, makanya mereka masih di sana. Tuan Luo, semua polisi membungkuk hormat, termasuk kapten, dia juga membungkuk hormat dengan rela. Meskipun keluarga Luo kuat, mereka tidak pernah memiliki berita buruk tentang mereka. Kebanyakan hanya beberapa masalah kecil, lagi pula, anggota keluarga yang legendaris, pemimpin Luo Feng memiliki persyaratan yang sangat ketat pada keluarganya. Ham, Luo Yan Zhang tersenyum dan mengangguk. Setelah itu dia melihat ke sekeliling restoran, mengerutkan kening saat dia menemukan sisa-sisa pertempuran sebelumnya di dalam. Bos, si gemuk berambut kuning berlari mendekat. HMPH, Luo Yan Zhang memiliki sedikit kemarahan di matanya, menyebabkan si gemuk memaksakan senyum. Yan Huan adalah teman sekelasnya di sekolah, ditambah mereka berdua gemuk, juga dia tahu bagaimana menyenangkan dan menyanjung orang, maka mereka menjadi teman. Luo Yan Zhang memandang pemuda berlumuran darah dalam seragam pelatihan, tersenyum, Yang Zi, kamu baik-baik saja. Tidak masalah, Tuan Luo. Pemuda itu menjawab, Ham, Luo Yan Zhang mengangguk. Pergi, kalian semua. Dia memesan. Segera, sekelompok polisi, pemuda berseragam pelatihan, gadis dan tamu lain yang tidak pergi semua berjalan pergi, Luo Yan Zhang telah memerintahkan mereka. Mereka semua merasa ini adalah hal yang sangat normal. Tidak membahas hal-hal lain, hanya kekuatannya saja sudah tingkat Star Traveller. Di dalam restoran, aku sudah memberitahumu terakhir kali untuk memberinya pelajaran, tetapi kamu harus melihat keadaannya. Luo Yan Zhang melirik dingin pada si gemuk berambut kuning, berkomunikasi, jangan mempermalukan saya ketika Anda melakukan sesuatu, mengerti? Iya bos, jawab si gemuk berambut kuning. Luo Yan Zhang tiba-tiba berhenti, ekspresinya berubah saat dia tiba-tiba berbalik untuk melihat ke sudut restoran, matanya menunjukkan keterkejutan, dia baru saja memesan dan membiarkan semua orang pergi, dan dia merasa seolah-olah semua orang sudah pergi. Yang dua berdiri di sudut, dia adalah bintang perjalanan tingkat dan dia bahkan tidak menyadari mereka ada di sana, hampir seperti ada udara. Pang ini cukup kejam, dia melihat ke satu arah tetapi diam-diam bertindak lain, hehehe, di alam semesta, dia akan bertahan cukup lama. Namun, dia sangat berbeda denganmu, apakah dia dari keluarga Luo? tanya Dilan. Ya, memang dia dari keluarga Luo, dia dipanggil Luo Yan Zhang, cicitku yang kedelapan. Luo Feng memberitahu Dilan. Mereka melihat Luo Yan Zhang melihat ke atas. Baru saat itulah Luo Feng melepas kacamata hitamnya, otototot wajahnya bergerak sedikit dan melihat ke arahnya. Ah, ekspresi Luo Yan Zhang menjadi sangat pucat, keringat bercucuran dari dahinya. Dia benar-benar terkejut. Dia, Luo Yan Zhang, cicit kedelapan Luo Feng. Sebagai anggota keluarga Luo, bahkan di Bima Sakti, dan bahkan bidang bintang Gunung Naga Hitam, yang mewakili status yang sangat tinggi. Namun, tidak peduli seberapa tinggi posisi mereka dalam keluarga, bagi makhluk legendaris yang menyebabkan posisi bumi naik begitu tinggi, Luo Feng, dia masih kecil. Juga, aturan keluarga Luo sangat ketat. Dia pasti melihatnya, pemimpin keluarga pasti melihatnya, pasti. Keringat Luo Yan Zhang menetes dari dahinya, dia menetap pria yang tampak normal, sedikit lebih tinggi darinya, tatapannya menusuk dan membuatnya bergidik. Pria dihadapannya ini, adalah pria yang dia sembah, pemimpin keluarga Luo, makhluk legendaris di bumi. Luo Feng, bos, si gemuk berambut kuning berteriak penasaran. Yan Zhang, wanita di samping juga berteriak di sampingnya. Luo Yan Zhang berdiri di depan Luo Feng, dipenuhi ketakutan, tidak tahu harus berkata apa. Dia hanya cicit ke delapan. Ada banyak murid di bawah keluarga, ditambah dengan Luo Feng yang terus-menerus tenggelam dalam pelatihan selama bertahun-tahun, kadang-kadang memasuki teluk bintang 9 Gunung Naga Hitam Alam Semesta, bertemu dengan generasi kecil yang keluar selama beberapa dekade, mereka paling banyak melihatnya. Dua sampai tiga kali, seperti Luo Yan Zhang, dia hanya melihat Luo Feng tiga kali sejak lahir. Luo Feng hanya berbicara dengannya sekali sebelumnya. Di dalam hatinya, pemimpin Luo Feng adalah makhluk yang mutlak berada di atas. Restoran benar-benar sunyi, semua orang merasa ada yang tidak beres, terutama pengawal berseragam hitam yang berdiri dan menatap penasaran pada pria berambut hitam di sudut. Mengapa dia begitu seperti Luo Feng? Pulanglah segera, kamu tidak perlu menyebutku, mereka akan segera lupa bahwa mereka melihatku. Pria berambut pendek hitam itu melirik Luo Yan Zhang. Ya, Luo Yan Zhang menahan nafas dan menjawab dengan hormat. Yang lain di sekitar melihat bahwa master jenius dari keluarga Luo ini bertindak dengan penuh hormat. Mendengar pria tampan Luo Feng yang keren itu mengatakan bahwa mereka akan segera lupa bahwa mereka melihat saya, mereka tidak bisa tidak dipenuhi dengan keterkejutan. Ayo pergi! Iya yang mulia, pria berambut pendek hitam dan pria botak tinggi dan kurus lainnya menghilang. Hanya Luo Yan Zhang dan kelompoknya bersama dengan staff di restoran dengan bos mereka yang tersisa di sana, dan penjaga dan staff yang awalnya terkejut semuanya segera kembali tenang, hampir seperti mereka tidak pernah melihat dua pria itu. Pemimpin itu benar-benar memiliki kekuatan yang luar biasa. Luo Yan Zhang melihat penampilan bawahannya di sekitar, Menahan nafas, percakapan saya dengan Yan Juan sebelumnya pasti telah diambil olehnya, apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus saya lakukan? Meskipun saya tahu bahwa pemimpin akan kembali. Dalam dua tahun ini, siapa sangka dia tidak langsung pulang ke rumah dan malah datang ke restoran ini. Luo Yan Zhang khawatir di dalam. Bos, ayo pergi dan makan. Kata si gemuk, Yan Zhang, wanita di samping berteriak juga. Diam, Luo Yan Zhang mengamuk, menakuti si gendut dan si gadis. Ketika satu tidak memadai, itu akan menghasilkan banyak kegagalan. Dia menatap dingin pada lemak dan memerintahkan, ayo kembali. Nana, kamu akan kembali sendiri, aku punya urusan penting. Ya, meskipun pria berseragam hitam penasaran mengapa tuan mereka, yang awalnya datang untuk makan tiba-tiba ingin kembali. Namun mereka semua menurut, mendukungnya kembali ke kapal pribadi dan dengan cepat lepas landas. Bumi, keluarga Luo. Keluarga Luo memiliki kekuatan yang lengkap dan absolut, meskipun bumi masih dijalankan oleh persatuan bumi. Tetapi karena seluruh bima sakti berada di bawah keluarga Luo, tentu saja, posisi mereka istimewa. Dan persatuan bumi terutama terbuat dari eselon atas dari lima negara besar. Kota Yangzhou, kediaman lama Luo Feng. Di tepi luarnya ada banyak kelompok penjaga berseragam yang berpatroli, semua penjaga sangat bangga, karena terlalu sulit untuk menjadi penjaga keluarga Luo. Pertama, banyak penjaga mereka adalah alam semesta, budak tingkat bintang yang dibeli langsung oleh keluarga. Dan mereka berlimpah. Oleh karena itu, standar untuk penjaga yang diambil dari bumi jauh lebih tinggi. Bahkan dengan status rekan, persyaratan terendah adalah prajurit tingkat dewa perang. Namun, selama mereka bergabung dengan keluarga Luo, bahkan jika mereka masuk sebagai dewa perang, mereka akan dengan cepat mencapai level pelancong bintang. Tingkat pelancong bintang dalam keluarga Luo sangat normal. Banyak master semuanya telah kembali baru-baru ini. Benar, bahkan Tuan Puyang yang berada di bidang bintang changing yang jauh dari bidang bintang gunung naga hitam telah kembali, saya mendengar dia bergegas di alam semesta yang gelap di kapalnya selama hampir setengah tahun. Saya mendengar Tuan Hai juga melepaskan misi alam semesta dan kembali. Staff di dalam kediaman lama semuanya berdiskusi, keluarga Luo, sebagai keluarga yang kuat, memiliki banyak murid di planet lain, dengan sangat sedikit yang tersisa di bumi. Namun, baru-baru ini, mereka semua dengan cepat bergegas kembali dari mana-mana, semua staff merasa itu tidak normal. Kediaman lama Luo, di dalam intinya adalah halaman yang tenang. Halaman ini memiliki posisi khusus dalam keluarga, karena, disinilah saudara Luo Feng, Luo Hua tinggal. Di dalam halaman, kakak laki-laki, Luo Hua, Luo Hua mendorong pintu dan keluar, melihat Luo Feng dan Dilan yang berdiri di halaman, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak kaget. Dua bersaudara itu berpelukan, sudah lebih dari 200 tahun sejak kamu muncul di dunia nyata. Luo Hua berkata sambil tersenyum, emm, sudah lama, bumi banyak berubah. Luo Feng mengangguk pada saudaranya, lebih dari 200 tahun, saudaranya tidak tampak seperti dia menua sama sekali, masih dengan kemudahan seorang siswa. Di mana ibu dan ayah? Luo Feng bertanya, apakah kamu perlu bertanya? Tentu saja mereka bertarung di game jagad maya. Luo Hua tertawa, saya tidak tahu ada apa dengan mereka, mereka benar-benar menjadi pecandu game, untungnya mereka telah diperkuat dengan kekuatan dan kemampuan mental tingkat alam semesta, sehingga mereka tidak akan mencampur adukkan dunia virtual dengan kenyataan. Luo Feng menggelengkan kepalanya dan tertawa. Dari seluruh keluarga Luo, yang paling kecanduan game virtual adalah orang tuanya. Dia telah mendengar ayahnya mengatakan bahwa selama pelariannya kembali ke nirwana besar, dia telah melihat beberapa novel paperback, dan beberapa di antaranya juga online. Oleh karena itu orang tuanya kecanduan game virtual ini, mereka memiliki simulasi 100%, dan ketika waktu permainan diseret untuk waktu yang lama, itu membuat orang sulit membedakan kenyataan dari permainan. Ini juga mengapa banyak murid kaya di alam semesta mengembangkan penyakit mental. Namun, Luo Feng murni mengandalkan sumber daya untuk memaksa orang tua dan adik laki-lakinya ke tingkat alam semesta. Level alam semesta semacam ini yang murni mengandalkan sumber daya, sudah cukup untuk membeli tentara budak level alam semesta kecil. Tentu saja, secara paksa menciptakan beberapa level alam semesta bukanlah apa-apa bagi Luo Feng. Kakak, kamu tidak tahu, setiap kali mereka melihatku, mereka sangat bersemangat mendiskusikan permainan, mengatakan bahwa mereka membantai di dalamnya dan menjadi beberapa bus besar. Luo Hua menggelengkan kepalanya dan tertawa, mereka bahkan mengatakan hidup mereka sangat berharga, bermain game membuat mereka merasa seperti mengalami kehidupan lain. 100% simulasi, sangat mengembirakan. Luo Feng tertawa, selama mereka bahagia. Setiap game virtual berlangsung selama beberapa dekade, ini seperti menjalani seumur hidup. Luo Hua tertawa, dengan menghabiskan sejumlah uang, itu membuatnya seolah-olah mereka telah hidup selama seribu era, memainkan banyak game virtual dan mengalami banyak cerita. Luo Feng mengangguk, hidup itu berbeda. Ketika orang tuanya masih muda, bumi dalam kekacauan dan mereka harus melarikan diri untuk melarikan diri dan sesekali mengikis beberapa novel untuk dibaca. Selama bertahun-tahun melarikan diri, mereka akhirnya berakar di pangkalan. Namun mereka harus tinggal di kontrakan, bekerja keras untuk mengasuh dua saudara mereka. Akhirnya ketika mereka mencapai lebih dari 40 dan 50, baru saat itulah Luo Feng bangkit. Orang tuanya akhirnya bisa santai, melengkapi impian masa muda mereka, bermain game di alam semesta virtual, tak tertandingi mendebarkan dan memuaskan. Tentu saja, untuk bermain sebanyak itu, seseorang membutuhkan uang dan waktu. Stabilitas umat manusia di alam semesta, memungkinkan begitu banyak orang normal untuk menikmatinya, ini semua dibangun di atas prajurit yang tak terhitung jumlahnya yang melindunginya. Dilan yang berdiri di belakang Luo Feng berkata dengan sungguh-sungguh, ras yang tak terhitung jumlahnya di alam semesta, dengan beberapa ras puncak berperang satu sama lain, ras yang lebih lemah menjadi bawahan atau membentuk aliansi mereka sendiri, mereka semua berjuang untuk kelangsungan hidup mereka. Setiap detik, manusia mati untuk kemanusiaan, jika ada hari di mana para pejuang hebat itu semua jatuh dan umat manusia kalah, orang-orang normal itu tidak akan bisa terus menikmatinya seperti itu. Luo Feng dan Luo Hua terkejut. Mereka mengangguk. Yang mulia, Anda memiliki bakat menjadi makhluk absolut. Dilan memandang Luo Feng, bahkan guruku memujimu, menyukaimu. Kamu akan menjadi salah satu pilar yang menopang kemanusiaan? Luo Feng, Luo Feng, siluet memasuki halaman. Luo Feng berbalik dan melihat susin yang berambut panjang. Sayang, Luo Feng tersenyum malu-malu. Saat kamu kembali, kamu mencari saudaramu. Dia mendengus dingin. Tidak, saya memindai dengan energi roh saya sebelumnya dan Anda tidak ada di rumah. Luo Feng tersenyum dan berjalan mendekat, dengan cepat mengubah topik pembicaraan. Benar, ketika aku kembali, aku melihat bajingan Luo Yan Zhang itu, cara dia melakukan sesuatu. Maksudmu Yan Zhang? Susin mengerutkan kening dengan sedikit marah. Hmm, dia cukup bermasalah. Inti keluarga diam-diam mengumpulkan bukti tentang dia. Namun, setidaknya dia tidak melakukan hal-hal besar yang menyedihkan. Karena kamu sudah mengungkitnya, aku akan segera kirimkan dia ke pengadilan keluarga dan terima putusan dan hukumannya. Mengelola sebuah keluarga, terutama yang akan berlanjut selama 10 ribu tahun, sejuta tahun, dan bahkan satu triliun tahun. Itu pasti tidak bisa mengandalkan penilaian dan keputusan satu orang, dan Luo Feng tidak punya waktu untuk mengatur seluruh proses keluarga. Oleh karena itu, mereka harus memiliki aturan keluarga. Dan pengadilan keluarga, beberapa tahun ini, kamu tidak peduli tentang apapun. Susin menatap Luo Feng, tentang pengadilan keluarga, saya akan memberi anda laporan. Selama bertahun-tahun ini, sudah ada tiga murid yang dijatuhi hukuman mati, 37 dihukum, ringan dan berat. Pang Yan Zhang itu berbakat dan membaik dengan cepat, dan kejahatannya tidak terlalu berat. Ditambah dia masih muda, fonisnya mungkin paling banyak akan menghukumnya ke planet mineral selama 3 hingga 10 tahun. Luo Feng mengangguk, aturan keluarga Luo jauh lebih ketat daripada banyak keluarga besar di alam semesta. Setelah mengobrol sebentar dengan istrinya dan melihat dua putranya secara terpisah, keluarga Luo mengadakan upacara malam itu. Murid-murid keluarga Luo semua bergegas kembali dari seluruh alam semesta. Malam hari, pertemuan dimulai, aula itu ramai dengan para murid di dalamnya. Salam pemimpin, lebih dari 2.000 orang berlutut dengan hormat di aula. Haha, Luo Feng duduk di kursi utama, tersenyum ketika dia melihat kerumunan di bawah, lebih dari 2.000 orang ini dipenuhi dengan pria dan wanita, lebih dari 200 tahun, sudah banyak generasi, yang termuda saat ini adalah yang ke-11. Cucu generasi, ada total lebih dari 500 pria di antara 2.000 di bawah ini. Sisanya adalah perempuan, tentu masih banyak lagi menantu, menantu del. Meskipun ada banyak keluarga dengan hanya satu pasangan, generasi selanjutnya, ketika mereka menjelajahi alam semesta lebih banyak dan mendapatkan lebih banyak perspektif, dipengaruhi oleh keluarga lain, dengan banyak yang memiliki banyak istri dan bahkan puluhan. Yang kuat di alam semesta, mereka yang memiliki kekuasaan dan status biasanya memiliki banyak istri. Tentu saja, yang menghadiri arisan hari ini, laki-laki hanya membawa maksimal 3 istri masing-masing, tidak berani membawa lebih. Bangun kalian semua, Luofeng memerintahkan. Ia pemimpin keluarga, lebih dari 2.000 orang bangkit. Luofeng memandangi bayi yang digendong oleh orang tuanya di bawah, banyak dari mereka berkedip dan menatapnya, beberapa dari mereka memiliki mata biru tua, jelas beberapa berdarah campuran. Su Xin, Luofeng berkata dengan lembut kepada istrinya di sampingnya, generasi selanjutnya semua tampaknya memiliki lebih banyak istri, jumlah anak juga bertambah. Ham, Su Xin mengangguk, seperti cucumu generasi ke-9 Luokedi, dia memiliki 51 istri, sepertiga dari mereka adalah keturunan manusia bumi, sisanya semua dari ras lain di alam semesta, tentu saja mereka masih ras yang dekat dengan itu. Wanita di bumi, itu adalah aturan keluarga kami, dia memiliki 21 putra dan 28 putri. Luofeng terdiam, Luokedi, jahat, reputasi keluarga tumbuh dan ketika keluarga Luo semakin kuat, terutama dengan Anda mengambil posisi utusan pengawas, menjadi salah satu dari empat Taipan dari negara alam semesta Ganwu, banyak ras kuno di negara ini akan bercampur. Su Xin berkata tanpa daya, anak-anak generasi selanjutnya ini telah melihat banyak dan secara alami dipengaruhi oleh mereka. Keluarga besar di alam semesta, beberapa dari mereka menikah lebih dari 10 ribu pasangan dan memiliki lebih dari 10 ribu anak. Dibandingkan dengan mereka, keluarga Luokami masih baik-baik saja, kata Su Xin. Petik 2 titik 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 petik 2. Luofeng terdiam. Ini adalah hal yang normal yang terjadi ketika sebuah keluarga tumbuh, dan untuk keluarga untuk berkembang, itu memang menjadi besar, dengan jumlah yang lebih besar, baru kemudian peluang elit lebih tinggi. Su Xin tersenyum, keluarga kuno di alam semesta itu, yang mana di antara mereka tidak memiliki triliunan murid. Hanya di dalam keluarga saja, jumlah penguasa sektor, penguasa domain, dan tingkat alam semesta tidak terhitung. Luofeng memaksakan sebuah senyuman. Jika generasi selanjutnya, setiap orang dari mereka menikahi puluhan istri dan melahirkan puluhan anak dalam 100 hingga 1000 tahun, populasi keluarganya akan mencapai triliunan. Alasan mengapa kemanusiaan itu kuat, Dilan berkata di sampingnya pelan, karena kekuatan reproduksinya, jumlahnya sangat besar. Luofeng berbalik untuk melihat Dilan. Reproduksi, puluhan anak, mengapa rasanya seperti babi betina melahirkan, memiliki kelompok pada suatu waktu. Tuan Dilan benar. Su Xin tersenyum dan menganggup, agar sebuah keluarga menjadi lebih kuat, itu tidak bisa hanya mengandalkan satu orang. Itu membutuhkan banyak murid, hanya ada lebih dari 500 pria dalam keluarga, dibandingkan dengan keluarga kuno di alam semesta, itu menyedihkan. Petik 2. Baiklah. Luofeng menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Generasinya sendiri, Luoping dan Luohai. Setidaknya generasi sebelumnya kebanyakan memiliki satu pasangan, kadang-kadang memiliki dua atau tiga. Nanti didapat. Apalagi cucu generasi ke-6, ke-7 makin absurd. Saat ini Luokedi memiliki puluhan istri, saya khawatir generasi selanjutnya akan lebih tidak masuk akal. Luofeng tertawa ringan dan susin berkata di sampingnya, akhirnya, bahkan tidak aneh jika seseorang memiliki ribuan hingga puluhan ribu istri. Luokedi, Luokedi, Luohua yang duduk di samping Luofeng tertawa, saudaraku, yang datang dengan nama ini, tampaknya akurat. Kekuatan Pang itu rata-rata, namun dia memiliki begitu banyak istri dan anak, dan dia masih muda, saya telah melihat Pang ini, dia punya otak untuk bisnis, keluarga memberinya tiga planet kehidupan sebagai wilayah, dia tidak hanya membangun beberapa istana di sana, dia bahkan membangun istana di banyak tempat di alam semesta, tempat yang bagus untuk menjaga wanitanya. Usia muda, saya pikir dalam beberapa dekade, itu akan mencapai ratusan bahkan ribuan. Luokedi, Luokedi, Luohua menggelengkan kepalanya, hanya dengan menggunakan sejumlah besar anak yang dimilikinya, dia bisa memenangkan musuh-musuhnya. Itu nama yang tepat untuknya? Pengingat untuk semua, Susin tersenyum, 51 istri adalah nomor yang dilaporkan. Menurut sistem laporan keluarga, bahwa Luokedi memiliki 62 lagi yang belum dia laporkan. Luofeng dan Luohua bertukar pandang, tak bisa bicara, jenius, Dilan yang tidak mati tertawa ringan di sampingnya. Pertemuan ini, Luofeng bermain-main dengan bayi, tentu saja hal yang paling mengejutkannya adalah, Luokedi, Luofeng punya perasaan, bahwa jika ini terus berlanjut, keluarganya akan tumbuh sangat besar, tentu saja dibandingkan dengan keluarga kerajaan-kerajaan Gunung Naga Hitam atau keluarga Jisih Delp, keluarga kuno, bahkan jika keluarganya mencapai lebih dari 100 juta, itu bahkan tidak akan menjadi sebagian kecil dari keluarga kuno. Keluarga Setelah upacara, Luofeng, Susin, Luopeng dan Luohai duduk bersama sebagai sebuah keluarga. Ayah, Luohai bertanya, berapa lama kamu akan kembali kali ini? Hai kecil, kali ini aku akan tinggal cukup lama di bumi. Luofeng tersenyum dan mengusap kepala putranya, dari dua putranya, Luopeng lebih mantap dan membumi, namun Luohai lebih berdarah panas dan belajar di dojoganwu, menjelajahi alam semesta, dengan pengasuhan keluarga, dia sudah menjadi bintang tingkat delapan. Berapa lama cukup lama? Luohai bertanya. Luopeng menatap ayahnya juga. Jika pendek, beberapa ratus tahun, jika lama, lebih dari ribuan tahun hingga puluhan ribu. Luofeng tersenyum, saat saya menjadi utusan pengawas, saya akan tetap berada di sini dalam kenyataan di bumi. Kecuali jika ada misi khusus yang dikirimkan perusahaan alam semesta virtual sesekali, sisa waktu saya akan berada di sini. Ha ha, ya, Luohai bersorak. Pak, Luopeng dan Luohai, dua bersaudara itu bertepuk tangan untuk merayakannya. Luofeng dan Susin menertawakan adegan itu, ada banyak murid dalam keluarga, dua yang paling dekat tetap adalah putra mereka sendiri. Saya tidak akan pergi untuk menjelajahi alam semesta beberapa tahun ini. Luohai berteriak, saya ingin berada di bumi, ha ha, ayah, dari kelompok penjaga Anda, sebenarnya ada 10 penguasa sektor dan 100 penguasa domain, he he, dan bahkan abadi, akan ada banyak yang mengajari saya di masa depan. Petik dua, jangan ganggu dilan kalau tidak penting, sekali dua kali tidak apa-apa. Luofeng memerintahkan, dan kamu hanyalah seorang bintang pang level delapan. 10 sektor lord di tim penjagaku semuanya diakui oleh undang-undang asal. Mereka semua dapat dengan mudah memberimu petunjuk, mencari mereka sudah cukup. Luohai mengangguk, mengerti ayah. Tuan-tuan sektor yang diakui oleh undang-undang asal, bahkan jika seluruh bidang bintang gunung naga hitam menyatukan mereka, hanya akan ada sedikit. Susin, Luofeng memandang istrinya, rencanaku adalah membeli beberapa barang berteknologi canggih dari alam semesta virtual untuk merombak bumi. Merombak bumi, Susin, Luofeng dan Luohai tampak terkejut melihat Luofeng. Hmm, Luofeng mengangguk. Dilan, Luofeng berteriak, secara bersamaan berkomunikasi lebih dari satu kilometer jauhnya ke dalam rumah. So, Dilan muncul di udara. Yang mulia, Dilan berteriak, Luofeng, Luohai dan Susin segera menjadi serius, setelah semua ini abadi. Beritahu mereka rencanaku untuk merombak bumi, kata Luofeng. Hmm, Dilan memandang Susin dan dua bersaudara, yang mulia adalah murid Kaisar Truyan, dan Anda bahkan berhasil masuk ke wilayah primal untuk pertama kalinya, Anda pasti salah satu elit teratas dari perusahaan alam semesta virtual, dan perusahaan menyukai kejeniusan seperti itu, demikian juga, ras lain di alam semesta juga. Susin, Luofeng dan Luohai terkejut. Alam semesta tidak adil, perang akan selalu ada. Dilan berkata, tentara dari negara-negara alam semesta, sejumlah besar tentara mati setiap hari, namun itu sebagian besar masih hanya umpan meriam, untuk seorang jenius mutlak seperti yang mulia, Anda adalah ancaman sebenarnya bagi ras-ras lain itu. Dengan bakat Anda, selama kamu tidak jatuh, sudah ditetapkan bahwa kamu setidaknya menjadi level resmi abadi, bahkan ada harapan bagimu untuk menjadi level Kaisar abadi. Bahkan ada sedikit peluang bagimu untuk menjadi pemimpin negara alam semesta yang perkasa. Untuk para jenius mutlak ini, umat manusia mengakui pentingnya Anda, tentu saja ras lain juga. Apa yang diakui umat manusia adalah pengasuhan, sementara apa yang ras lain, mereka harus membunuh mereka lebih awal. Dilan berkata, ekspresi Susin, Luoping dan Luohai berubah. Dilan tersenyum, namun, jangan khawatir, beberapa elit ras lain yang bersembunyi di dalam kemanusiaan tidak berani mengungkapkan diri mereka dengan mudah, lagi pula, bersembunyi di antara kita dan tidak ketahuan adalah hal yang sangat sulit untuk dilakukan. Dan juga, para jenius absolut belum sepenuhnya matang, dan posisi mereka paling mirip dengan level resmi yang tidak pernah mati. Dilan berkata, sebenarnya untuk menerobos teknik ruang angkasa yang mengelilingi bumi, seseorang harus setidaknya menjadi ahli teknik luar angkasa tingkat resmi, dan meskipun demikian, tingkat kematian resmi ini tidak akan melakukannya secara pribadi, karena melakukan itu akan mengungkapkan diri mereka sendiri, dan di dalam wilayah manusia, mereka tidak akan bisa melarikan diri. Luo Feng mengangguk, karena itu kamu tidak perlu terlalu khawatir. Su Xin, Luo Ping dan Luo Hai mengangguk, menyembunyikan diri mereka sendiri dan masuk sudah cukup sulit, dan melakukan itu dengan level resmi abadi. Untuk ras ini, nilai mereka mirip dengan level kaisar abadi yang tidak ada di wilayah kita. Dilan tersenyum, mereka tidak tahan kehilangan mereka. Semakin kuat makhluk itu, semakin sulit bagi mereka untuk memasuki wilayah manusia dan bersembunyi. Saat mereka berhasil, mereka semua menjadi pion penting. Namun kita juga tidak bisa ceroboh. Pembunuhan, ada banyak cara untuk melakukannya, mereka dapat menggunakan racun atau senjata otomatis atau beberapa metode khusus. Dilan berkata, ngomong-ngomong, ada banyak cara untuk membunuh seseorang. Su Xin dan dua bersaudara itu terkejut. Kamu bisa santai, selama utusan pengawas manapun dikirim, jika mereka bahkan tidak dapat menjamin keamanan di planet tempat mereka tinggal, mereka semua akan lama pergi. Dilan tertawa, perusahaan alam semesta virtual sudah memiliki rencana renovasi yang sempurna untuk planet-planet tempat para jenius tinggal dalam jangka panjang, setidaknya dapat menjamin bahwa planet-planet ini akan benar-benar aman ketika mereka berada di dalamnya. Hanya ketika mereka pergi dan melakukan misi lain, biasanya hanya dengan begitu mereka akan menghadapi bahaya. Luofeng tersenyum, mari kita percaya pada kekuatan perusahaan alam semesta virtual. Benar, bagaimana kabar sarang induk klan serangga? Luofeng bertanya, ada dua hal penting yang harus dia lakukan di bumi, satu adalah merombaknya dan yang kedua adalah rencana sarang induk klan serangga. Terima kasih telah menonton!